Hai aku Karen dan aku single mom Pernah gak sih kalian merasa bahwa keluarga kalian menjauhi kalian Tetapi tidak begitu dengan orang lain? Tonton video ini sampai akhir Kalian akan lihat masalah terbesar kita biasanya kita yang buat sendiri Aku memiliki Susie waktu aku berkuliah Dia tidak kita rencanakan Waktu itu aku dan pacarku serius dan aborsi bukanlah pilihan Aku tidak menyesal tapi itu tidak mudah Pacarku meninggalkanku Aku harus meninggalkan kuliah untuk sementara Merawat Susie sendiri sangat sulit Jadi aku pindah kembali ke rumah orangtuaku Aku siap dengan skala hal Tapi aku tidak siap dengan pandangan orang-orang di pom bensin Yang membicarakan aku sewaktu di kota Kota kita kecil, kita semua saling kenal Aku pikir aku akan mendapatkan dukungan Aku mendengar beberapa hal yang tidak mengenakan Orang tua akan berjalan menjauhiku atau menyeberangi jalan Dan berkata pada anaknya supaya mereka tidak seperti aku Ayah dan ibuku tidak berusaha untuk membela aku Lalu mereka memberikan aku pilihan Aku harus menikah dengan seseorang yang bisa menerima bahwa ia menikahi seseorang dengan buntut Atau aku pergi Aku merasa malu dan terluka Seperti telah melakukan hal yang buruk Padahal ini bukan kesalahanku Apakah kalian pernah merasa seperti itu? Aku kembali ke dunia perkulihan dan meninggalkan Susie dengan babysitter Aku mengambil kelas dengan orang yang tidak aku kenal Dan aku happy dengan hal itu Aku menyembunyikan hidupku dari orang lain Dan tidak ingin bahwa murid-murid yang lain membicarakan aku Untungnya aku berada di kota lain Jadi bersembunyi itu bukan pilihan yang sulit Aku sangat lelah Semua kegembiran waktu masuk kuliah harus aku korbankan Aku tidak bisa ikut berparti bersama teman-teman yang lain Terkadang aku harus pulang sebentar ke rumah untuk menyusui Susie Aku pulang ke rumah waktu saat masa liburan perkuliahan Aku melakukan liburan bersama Susie Ketika pesawatnya mau mendarat Susie menangis terus dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan Aku sudah ingin teriak rasanya Tapi untungnya pria di sebelahku berusaha menghibur Dan mengeluarkan boneka jari untuk menghibur kita Dia bernama Ben dan memiliki anak laki-laki yang lebih tua dari Susie Dia ingin berkunjung ke rumah orang tua istrinya pada waktu Natal Semua sudah ada di sana dan dia terhambat karena masalah pekerjaan Ini seperti cerita film Natal saja Kalau dia belum menikah, aku pasti akan berpikir bahwa dia adalah jodohku Lucu kan? Dia membantuku dengan barang bawaanku di airport dan menemani kita sampai bus dan kita berpisah setelah itu Aku senang bertemu dengan orangtuaku Mereka menerima Susie, tapi tidak dengan pilihanku Mereka selalu memberikan ocehan Yang ku dengar hanyalah omelan mereka bahwa aku berusaha kuliah dan membesarkan Susie sekaligus Ini membuat aku sedih Aku senang sekali bisa kembali ke dunia perkuliahan Sampai pada waktu kelas pertama Karena Ben adalah profesor Ben yang kutemui di pesawat Ben yang mungkin menjadi jodohku di komedi romantis Tapi ini bukan komedi romantis Lebih seperti film horror Dia melihatku dan merasa senang seperti bertemu dengan teman lama Semuanya terasa baik saja sampai pertengahan dari kelas Lalu tiba-tiba dia menyebutkan satu perkataan yang mengejutkan Semua orang tua akan mengertikan dia melihatku dan mengedipkan mata Betul kan Karen? Dia langsung menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah Teman-temanku mulai berbisik Aku permisi dan pergi meninggalkan kelas Aku menangis di kamar mandi sampai akhir kelas Mungkin orang tua aku benar Mungkin aku harus meninggalkan kuliah dan hanya menjadi seorang ibu Mungkin aku seharusnya tidak memiliki seorang bayi Saat istirahat temanku memberikan pekerjaan rumah kita Aku pikir mereka akan memberikan reaksi yang mengejutkan Tapi ternyata tidak Seakan-akan sesuatu tidak pernah terjadi Hari itu juga aku dan Ben bertemu lagi di lorong kelas Ingin rasanya lantai ini menelanku Tapi Ben terlihat begitu bersalah Dia meminta maaf dan dia tidak menyangka kalau dia telah membongkar rahasi aku Ya ampun Dia sampai bertanya apa yang terjadi dengan Susie dan kenapa aku meninggalkan kelas Di akhir minggu temanku mengundangku untuk pergi ke restoran pizza Sebelum aku mengatakan tidak Mereka berkata bahwa disana juga ada tempat bermain untuk anak Aku tidak bisa percaya Setelah semua yang keluarga ku perlakukan kepada aku Orang-orang sekitarku malah berlaku seperti tidak ada sesuatu yang terjadi pada aku Ben memperkenalkan aku kepada istrinya Dia adalah ibu rumah tangga dan terkadang dia juga ikut membantuku menjaga Susie Aku harap aku bisa mengakhiri cerita ini dengan sisi lebih positif Tapi ketaketanku ada alasannya Di akhir tahun aku harus menghadapi profesor yang menyeramkan Ketika aku tidak bisa menjawab pertanyaan dia berkata bahwa otak ibu-ibu itu melemah Dan aku adalah contoh dari itu Nah itu membuat aku sangat sedih Aku tidak bisa menyelesaikan ujiannya dan harus mengulang kembali Teman-temanku bilang aku harus menuntut profesor tersebut Ya aku mempunyai teman sekarang Perasaan maluku menjadi hambatan untuk aku meminta bantuan dari orang lain Seharusnya tahun pertama Susie bisa lebih menyenangkan Teman-teman, apa pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian ada di posisiku? Kenapa orang tuaku tidak bisa mendukungku seperti orang lain mendukungku? Like video ini supaya orang lain juga bisa melihat video ini Subscribe ke channel ini untuk melihat video berikutnya Hai, aku Emma Umurku 16 tahun Apakah kamu punya keluarga atau teman yang suka bohong? Bisakah kamu maafkan kebohongannya? Pernah sekali aku kesulitan karena kebohongan orang lain Oke, akan kuceritakan dari awal Aku belajar astronomi dan aku sangat suka memandangi langit malam dari jendela kamarku Aku juga mengawasi adikku Bob Dia selalu di kamar membaca buku soal ilmu tumbuhan Dia hanya tertarik dengan pohon dan semak Aku punya teman baik namanya Daisy Kita sekelas Dia sering membicarakan soal dirinya, keluarganya, dan orang lain Akan menyenangkan untuk mendengarnya, tapi ada dua masalah Pertama, dia selalu berbohong Dua, saudaraku jatuh cinta padanya Dia pikir Daisy itu manis dan tidak bisa bohong Karena dia memiliki nama dari bunga Daisy yang indah Lalu kenapa aku berteman dengannya jika dia sangat tidak baik? Kakakku terus menanyaiku Lalu aku berpikir Iya juga ya Kita memiliki tugas astronomi Dan Daisy tertarik untuk berkelompok denganku Awalnya dia ikut membantu Dia datang ke rumahku Kita menonton video sains dan belajar peta bintang Bob coba merayu Daisy ketika dia ke rumah Dan dia selalu bilang dia punya pacar Tapi aku tahu persis, dia tidak punya Dia suka teman sangkatan kita Tapi bertepuk sebelah tangan Karena aku tidak mau kakakku bersama Daisy Jadi aku iakan saja Di sekolah, Daisy selalu cerita soal ayahnya Yang sudah setengah tahun tidak bertemu Dia bilang ayahnya kerja di pengemboran minyak Di laut lepas daerah Meksikan, Gulf sana Dijaji sangat banyak dan mengirimkannya ke ibu Dan mereka menabung untuk membeli rumah dengan kolam renang Tapi aku tahu mereka tinggal di karavan Dan ibunya bekerja serabutan Supaya Daisy bisa kuliah Ayahnya meninggalkan mereka karena selingkuh Dia sama sekali tidak memberi mereka uang Aku kasihan pada Daisy Jadi aku diam saja Katanya dia mencoba untuk makan makanan sehat Dan tidak ada yang sehat di kantin sekolah Jadi dia hanya minum air saja Tapi aku tahu Kita makan burger besar di lain hari Daisy sebenarnya tidak punya uang untuk makan siang Jadi sekali lagi aku diam saja Karena aku tidak mau orang lain tahu kalau aku makan burger sebelum tidur Jadi kita teman Daisy akan selalu melebih-lebihkan ceritanya Dan aku iakan Segalanya baik-baik saja Sampai sesuatu terjadi Jadi di malam sebelum kita mengerjakan tugas Daisy harusnya ke rumahku Tapi dia menelpon dan mengatakan tidak bisa datang Pacarnya memintanya kencan dan dia tidak bisa menolak Aku kesal dan mengiakan Aku akan menyelesaikannya sendiri Tapi ini akan menjadi terakhir kalinya aku kerja kelompok dengannya Jika ibunya menelpon Dia memintaku mengatakan bahwa dia menginap untuk menyelesaikan tugas Tidak ada lagi yang ingin kukatakan selain mengiakan dan mulai mengerjakan tugas Kencanku dengan tugas astronomi terganggu oleh telpon dari ibu Daisy yang sangat mencemaskannya Aku mengatakan kami baik-baik saja dan akan mengerjakannya hingga larut malam Jadi Daisy akan menginap Dia langsung tenang dan mengatakan kita anak yang baik Aku mencoba menelpon Daisy tapi dia tidak mengangkatnya Aku penasaran Dia di mana? Jadi aku tanya pada Bob Apakah dia akan pergi kencan? Dia bilang dia pergi dengan Daisy beberapa hari yang lalu dan itu sangat romantis Dia memintanya untuk membeli soda dan keripik di toko terdekat Setelahnya mereka akan pergi jalan-jalan ke taman Tapi dia bilang dia sakit dan pulang dengan membawa semua makanannya Oke, itu sedikit mirip seperti cerita detektif Aku tahu toko mana yang dia ceritakan dan aku langsung ke sana Dan berharap memergoki Daisy yang sedang berbohong Sesampainya di sini aku tidak menemukannya dan handphone ku mulai berbunyi Ternyata Daisy Dia bertanya kenapa aku menelponnya Lalu aku ceritakan semuanya Bahwa ibunya sangat mengkhawatirkannya dan kita perlu bicara serius Daisy bilang dia sedang dalam toko Dan memintaku menunggunya di kasir Aku masuk ke dalam dan wanita di kasir bertanya apakah aku Emma? Aku jawab iya Dia bilang aku harus membayar tagian adikku yang baru saja keluar dengan belanjaannya Aku bilang aku tidak mau membayarnya Dia memanggil sapam Aku katakan aku bukan kakaknya Daisy Hanya teman dari sekolah dan Daisy adalah pembohong ulung Dan ini sebuah kesalahan Seharusnya aku bertemu dia di sini Wanita itu mengatakan polisi yang akan memutuskan siapa yang berbohong Dan siapa yang akan membayar untuk segalanya Tiba-tiba Daisy berlari ke dalam toko dengan belanjaan di tangan dan tangis di matanya Dia mulai minta maaf dan memohon untuk melepaskan kami Dia kembalikan semuanya dari tas belanja dan membiarkan kami pergi dengan kesal Ketika kita akhirnya keluar Dia bicara apa yang sesungguhnya terjadi dan ada apa dengan teman lelakinya Dia bercerita sudah mulai ngobrol dengan Fred lelaki yang sangat dia sukai Lelaki itu mengatakan ibunya memiliki deretan toko kecantikan Dan ayahnya seorang pelatih sepak bola di tempatnya bermain Lalu Fred mengeluh betapa ayahnya sangat disiplin dan melarang segalanya termasuk makanan cepat saji Permen dan soda yang dia suka Lalu Daisy seperti yang selalu dia lakukan Mengatakan pada Fred ayahnya kerja di pengeboran minyak Dan ibunya memiliki beberapa sualayan Jadi dia bisa mendapatkan makanan apapun gratis kapanpun dia mau Fred sangat tertarik Jadi Daisy menawarkan untuk membawakan makanan untuknya Selain itu dia bilang kalau tidak perlu membayar Mereka mulai ketemu di taman dekat sualayan yang katanya miliknya Dia akan membelikan makanan cepat saji dan mengatakan itu gratis Tapi dia kehabisan tabungannya dengan cepat Kemudian dia meminta kakak Kubob untuk membawakan beberapa barang yang akan diberikan kepada Fred Pada hari itu Fred meminta banyak sekali makanan dan dia kira aku bisa membayarnya untuk kali ini Jadi dia menelponku dan memintaku kesualayan Tapi ketika dia membawakan satu tas besar penuh makanan kepada Fred Ternyata dia lupa membawa satu barang yang dia inginkan Dia sangat marah dan mulai mengatang-ngatainya dengan kasar Inilah saat Daisy sadar dia telah dimanfaatkan selama ini Dan karena dia menginginkan Fred untuk menyukainya Dia mempertaruhkan persahabatan kita Dia panik lalu merebut kantong belanjaannya dan berlari ke sualayan Fred terheran-heran dan mencoba meneriakan sesuatu Dengan suara yang bergetar Daisy mulai untuk meminta maaf Dia mengatakan dia sangat menginginkan Fred untuk menyukainya Lalu dia berbohong dan semuanya sudah terlanjur Dia mengaku kalau selalu mencoba terlihat baik dari yang sebenarnya Karena dia takut orang-orang tidak akan menerimanya Jadi dia berbohong ke semua orang termasuk aku Sangat sering Sekarang dia sangat bingung dan hilang arah Dia mulai menangis Aku tiba-tiba teringat kenapa aku berteman dengannya selama ini Di tahun pertama pada hari pertama masuk sekolah Tidak ada yang mau berteman denganku Daisy adalah satu-satunya orang yang menyapaku duluan Memperkenalkan namanya dan bertanya tentangku Lalu kita mengambil foto untuk buku tahunan Lalu aku terpleset dan jatuh Aku sangat kotor dan kakiku berdarah dan semua orang tertawa Karena aku terlihat seperti babi di buku tahunan Lalu Daisy berkata aku bisa berdiri di belakangnya Supaya tidak terlalu kelihatan di foto Mungkin aku bisa mengingat berapa banyak kenangan ketika Daisy membelaku Dan dia adalah satu-satunya Ini tersimpan di suatu tempat dari ingatanku Dan ini yang membuat persahabatan kita kuat Aku memeluk Daisy erat dan membisikkan Dia akan selalu menjadi teman baikku Dan aku tidak akan membocorkannya ke orang tuanya Dan tidak akan melakukan hal bodoh lainnya Karena yang terpenting dia memiliki hati yang hangat dan baik Dan aku menyukainya Di malam itu kita mengerjakan tugas sekolah hingga malam Di hari berikutnya kita mendapatkan nilai A Daisy sangat bahagia Dia setuju untuk pergi dengan Bob dan tidak masalah untukku Karena ini Daisy yang sama Yang pernah bertanya siapa namaku di hari pertama sekolah Dan aku ingin menjadi temannya Kita semua sangat berbeda Beberapa orang tinggi, beberapa orang pendek Kita berasal dari keluarga yang berbeda Dan berbeda latar belakang Tapi yang terpenting adalah mengingat Kalau ada orang yang mencintai dan menerima kita apa adanya Pernahkah kamu ada di posisi ini? Dimana kamu harus berbohong pada orang lain? Apa yang kamu rasakan? Cerita di komen di bawah ya Jangan lupa subscribe Nyalakan lonceng supaya tidak terlewat video selanjutnya Jangan lupa like dan aku akan sangat senang Jika kamu bagikan video ini pada temanmu Semoga harimu menyenangkan Dia akan keluar dan menawarkan posisinya Aku sangat bersyukur jika aku tahu dia akan keluar Jadi aku mulai bekerja dan bertemu keluarga tersebut George, istrinya Dorothy, dan anaknya Michael Orang tua Dorothy, kaya raya, dan George Bekerja sebagai manajer di perusahaan mereka Aku merasa itu adalah pekerjaan impianku Semua orang baik, terutama George Dia menulis cat kepadaku dan memujiku Tapi lama-kelamaan hal tersebut terasa berlebihan Terkadang dia menyentuhku dan pujiannya terasa melecehkan Tidak menyenangkan Aku tidak pernah berada di situasi ini dan tidak tahu apa yang harus kulakukan Suatu waktu, George pulang lebih awal dan aku panik Michael sedang tidur Aku terkejut bahwa George pulang lebih awal dan dia berkata ingin menghabiskan waktu denganku Aku tidak suka dengan ada bicaranya Dia menarikku dan berusaha menciumku Aku berusaha lepas dan berkata bahwa dia gila Dia berkata supaya aku tidak bertingkah Katanya aku yang meminta hal tersebut Dia menarik lagi tapi untungnya Michael terbangun George melepaskanku dan pergi Aku mulai menangis Tidak lama kemudian Dorothy datang dan bertanya apa yang terjadi Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan Aku malu Tapi George datang dan berkata dia telah menyinggung perasaanku dan meminta maaf Aku tidak bisa menanggapinya Aku menyadari aku tidak bisa terus seperti ini Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan George Aku harus berhenti Tapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan seperti ini Ibu masih butuh operasi Apakah hal seperti ini pernah terjadi denganmu? Apakah kamu pernah berkorban demi uang? Aku berusaha berbicara dengan Dorothy Tapi dia tidak mempercayai ku dan marah Aku tersesat berharap George akan meninggalkan aku sendiri Tapi aku keliru Berbicara dengannya tidak membantu Dia semakin berulah Dia bertingkah sama di depan Dorothy dan Michael Dasar muka dua Lalu aku membuat rencana Michael mempunyai alat perekam babysitter Saat George pulang aku diam-diam menyalakannya Dia mulai melecehkanku lagi Berusaha untuk melepas pakaian ku Mengancam untuk memecatku Untungnya dia harus menerima telepon Aku merasa hancur dan malu Setidaknya aku punya bukti rekaman Aku memutuskan untuk pergi ke polisi yang berujung kekecewaan Mereka menyarankanku untuk diam Mereka bilang George punya pengacara hebat Dan aku akan kalah di pengadilan Aku menyerah dan pulang ke rumah Aku menangis dan marah Kenapa dia tidak dihukum Aku menghampirinya dan mengatakan bahwa Aku butuh uang dan bisa melakukan apapun untuk itu Tapi tidak seperti yang dipikirannya Aku menunjukkan videonya Aku berkata kalau dia tidak membayarku Aku akan menunjukkannya pada orang tua Dorothy Jika mereka tahu apa yang sudah dia lakukan pada putrinya Dia akan kehilangan segalanya George sangat marah Tapi akhirnya dia mengeluarkan uang Aku langsung berhenti kerja Operasi ibu berjalan baik Dan dia baik-baik saja Dan aku menemukan pekerjaan yang baik Senangnya ini semua berakhir Aku harus bersabar menghadapi George dan mengancamnya Tapi aku mendapatkan apa yang aku inginkan Dan membantu ibu Aku senang Aku punya nyali untuk melakukannya Apakah kamu pernah dilecehkan secara seksual? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Apakah kamu akan pergi ke polisi atau mengancam? Tulis di komentar Like video ini dan Youtube akan menunjukkan video lainnya Subscribe dan tekan tombol loncengnya Untuk notifikasi video berikutnya Selamat menjalani harimu Dan semoga kamu tidak bertemu orang seperti George Hai, aku Lisa Pernahkah kamu menci seseorang dengan sepenuh hatimu? Bagaimana jika itu ayahmu sendiri? Butuh waktu 10 tahun untukku memaafkannya Lalu dia pergi Hari ini aku berumur 18 tahun Hari yang tidak akan pernah aku lupakan Ketika aku berumur 6 tahun Aku mulai sekolah Segalanya terlihat keren Aku tahu banyak anak tidak suka sekolah Tapi aku suka Ayah akan mengantar jemputku sekolah Dan ibu membuatkanku makan siang yang enak Sepulang sekolah aku berlatih dalam grup pemandu sorak Walaupun ibuku selalu menentangnya Karena dia pikir ini akan sedikit sulit Untuk anak kecil sepertiku Dan aku bisa melukai diriku sendiri Jadi ini adalah rahasi aku dan ayah Ayah akan membela aku Dan mengatakan kami pergi ke bioskop Sehingga ibu tidak tahu Ayah selalu mengatakan Aku memiliki masa depan yang cerah Kupun berlatih diam-diam Pada ulang tahun ku ketujuh Ayah memberikanku sepasang pom-pom Dan aku harus menjelaskan pada ibu Awalnya ibu sangat marah Lalu aku perlihatkan beberapa atraksi Dan dia pun menangis Katanya kami melakukan hal yang benar Yaitu tidak mendengarkan larangannya Kami adalah keluarga yang bahagia Namun segalanya berubah Ayah mulai pulang telat Dan dia sedih sepanjang waktu Ayah dan ibu mulai tidur di kamar berbeda Mereka tidak bertengkar Tidak tertawa Dan berpelukan atau menggoda satu sama lain Seperti sebelumnya Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi Akhirnya aku berulang tahun ke-8 Dan segala yang aku inginkan adalah Ayah bisa lebih dekat pada kami Dan mencintai ibu Dan aku seperti sebelumnya Tetapi sehari sebelum ulang tahunku Ayah tidak menjemputku sekolah Aku menunggunya selama satu jam Kemudian pulang ke rumah sendirian Lalu aku melihatnya berjalan di depanku Dengan seorang wanita Yang aku tidak tahu Dia berhenti untuk mencium Dan memeluk wanita itu di persimpangan Lalu wanita itu pergi Ayah tidak melihatku Aku menyaksikan semua itu Ayah sudah berbohong kepada kami Dia menyukai wanita lain Dan terus menemuinya diam-diam Aku berlari ke arahnya Dan berteriak Pengkhianat padanya Lalu berlari pulang ke rumah Di rumah aku mengunci diriku di kamar Dan tidak mau berbicara lagi Ibu mencoba menjelaskan Bahwa mereka memutuskan bercerai Beberapa waktu lalu Mereka tidak bertengkar Dan ini terjadi begitu saja Mereka ingin memberitahuku Setelah pesta ulang tahunku Supaya aku tidak bersedih di hari itu Ayahku meninggalkan ibu Demi wanita lain Aku membencinya Dan menolak untuk memahaminya Hari berikutnya adalah Pesta ulang tahunku ke delapan Ayah memberikanku sebuah kado Tapi aku melemparkannya Dan mengatakan Jika dia tidak ingin bersama kami Dia harus pergi Dan jangan pernah kembali Kami tidak membutuhkan Seorang pengkhianat Ayah ingin mengatakan sesuatu Tapi aku pergi ke kamar lagi Dan menutup pintu Aku menangis Karena aku sangat sakit Karena ayah berbohong kepada kami Dan mementingkan wanita lain Selanjutnya rasa sakitku Berubah menjadi kemarahan Aku menyadari bahwa Aku tidak akan berbicara padanya lagi Dan tidak akan memaafkannya Karena meninggalkan kami Di suatu sore Aku mendengar ayah datang mengunjungiku Tetapi aku lari ke kamar Dan mengunci pintu Lalu ayah berhenti datang Dia hanya menelpon beberapa kali Ibu selalu menawarkanku Untuk berbicara dengannya Lewat telepon Tapi aku selalu mengatakan tidak Ketika aku berumur 9 tahun Ayah muncul kembali Tapi kukatakan pada ibu Jika aku melihatnya lagi Di depan pintu kita Aku akan melarikan diri Setelah itu Aku tidak akan pernah melihatnya lagi Dia pergi Menghilang dari hidup kami Akhirnya aku tenang Aku terus berlatih cheerleader Dan aku melakukannya Dengan sangat baik Kita sering cheerleader Untuk tim sepak bola Ketika aku berumur 10 tahun Ibu memberikanku sepeda gunung yang keren Ketika aku berumur 10 tahun juga Aku bertemu Nick di Facebook Dia juga suka sepeda gunung Kita menjadi teman baik Pertama kita membicarakan liburan Dan segalanya Kita bertukar pikiran Dan perasaan soal apapun Ketika aku berumur 11 tahun Aku pertama kalinya Ikut lomba pemadu sorak Tim kita juara 3 Tapi untuk pemula Ini hasil yang luar biasa Kata pelatih Aku mulai berlatih lebih giat Dan tahun berikutnya Kita menang Kita penuh persiapan Untuk musim selanjutnya Dan rutinitas kami Sangatlah padat dan kompleks Kami benar-benar Menginginkan hasil yang maksimal Kami memiliki akrobatik Yang sangat keren Dan kami bekerja sangat keras Aku pikir aku berusaha terlalu keras Setelah pertandingan Aku berakhir di ambulan Awalnya aku pikir Aku hanya latihan dengan berlebihan Aku ingin meninggalkan rumah sakit Secepat mungkin Timku sangat memerlukanku Untuk berlomba Dan menang kembali Tapi dokter mengatakan Aku tidak akan pernah Bisa olahraga lagi Aku didiagnosa Dengan gagal jantung parah Ibu menangis Di samping kasurku Semalaman dan sepanjang pagi Lalu kita pulang Dokter membawa kabar yang lebih buruk Untukku dan ibu Ketika hasil tes keluar Dia mengatakan Kalau kondisiku Memerlukan transplantasi jantung Karenanya kita punya Waktu satu bulan Untuk melakukannya Tanpa konsekuensi Atau beresiko besar Karena setelahnya Tubuhku tidak akan Sanggup untuk bertahan Dan beresiko akan meninggal Saat dioperasi Jika aku tidak dioperasi Aku juga akan meninggal Walaupun sedikit lebih lama Aku ketakutan Tidak tahu apa yang harus aku lakukan Aku masuk daftar tunggu Untuk transplantasi jantung Aku harus menunggu Pendonor yang cocok Dan uang untuk operasi Ibu memposting di Facebook Dan menggalang dana Aku menceritakan pada Nick Tentang apa yang terjadi Tiba-tiba dia menghilang Percakapan kita Menderak berhenti Setelah dia mengetahuinya Yah, ini bukan pertama kali Orang melakukannya padaku Awalnya aku sangat marah Karena dia pergi Tapi aku tidak punya Waktu untuk itu Karena hidupku menjadi Sangat buruk Pemeriksaan rutin Tes darah Kontrol ke rumah sakit Kita tidak punya harapan Sebuah keajaiban Kita mendapatkan uangnya Tapi tidak ada pendonor Lalu ini terjadi Tiba-tiba Kami memiliki pendonor Operasinya berjalan lancar Dan cerita ini Berakhir bahagia Aku tidak lagi Pemandu sorak Tapi aku tetap bersepeda Dan menemukan teman Yang memiliki ketertarikan yang sama Kami melakukan perjalanan bersama Nongkrong Dan nonton film Hidupku kembali lagi Orang jahat sudah pergi Dan aku bertahan Ayah tidak pernah muncul lagi Ibu tidak bersama lelaki lain Sangat menyedihkan Dia merusak hidupnya Dan merusak keluarga kita Yang bahagia Jika dia tetap di sini Ibu tidak akan kesepian Dan aku pun tidak akan Merasakan sakit Yang menghantuiku bertahun-tahun Aku tetap membenci ayah Tapi berhenti menceritakannya pada ibu Setiap ulang tahunku Aku menuliskan surat padanya Dimana aku menyalahkannya Untuk segalanya Dan memintanya Untuk kembali pada kita Aku tidak pernah mengirimkan Satupun suratnya Hari ini adalah ulang tahunku Aku 18 tahun Kali ini aku memutuskan Untuk tidak menulis apapun Pada ayah Kupikir sudah cukup Pada ulang tahunku Aku bersyukur memiliki keluarga Dan teman Yang selalu ada di sini Selama 10 tahun Dan tidak ada pengkhianat di hidupku Dan aku mengatakannya Ke semua orang Lalu ibu berdiri Dengan membawa sebuah amplop di tangan Katanya ini hadiah yang penting Dan sudah menungguku Untuk bertahun-tahun Dan harus kubuka sendirian Namun aku tidak bisa menunggu Hingga pesta selesai Dan tak mempulang Aku lari ke kamar Untuk membuka amplop misterius Berisi surat Yang mengatakan Hai Lisa Ini ayah Aku sangat merindukanmu Selamat ulang tahun ke-18 Aku harap kamu sehat luar biasa Aku tahu kamu masih marah padaku Setelah apa yang terjadi 10 tahun lalu Tapi kamu tidak pernah memberikanku Kesempatan untuk menjelaskannya Jadi ku mohon Baca surat ini sampai selesai Ah sial Dia membaca pikiranku Dan dia tidak ingin meninggalkan kami Iya deh aku baca Aku lakukan karena ibu memintaku ya Aku terus membacanya Ketika kamu 8 tahun Aku meninggalkanmu Dan ini karena satu-satunya jalan Setengah tahun yang lalu Aku dan ibu sadar Kalau kita tidak saling mencintai Satu sama lain Seperti sebelumnya Aku bertemu cinta monyetku Dan kami jatuh cinta lagi Seperti remaja Ketika aku mengetahui Dia sekarat karena kanker darah Aku ingin untuk menghabiskan waktu Sebanyak-banyaknya dengannya Dan sebisa mungkin Ibu dan ayah berencana untuk berpisah ketika kamu lebih tua Tapi ini terlalu cepat Kamu belum siap untuk menerima situasinya Aku mengerti dan tidak memaksamu untuk memaafkanku Tapi aku tidak pernah meninggalkanmu Ingat sepeda kado ulang tahunmu ke-10 Dan Nick, lelaki yang kamu ajak ngobrol Maafkan aku, itu adalah aku Ya, aku berpura-pura Karena kamu tidak akan bicara padaku Ibumu tahu Jangan marah padanya Dia mencintai dan mendoakan Aku pergi ke setiap perlombaanmu Jantungku kepada orang terpenting di hidupku Dan aku keras kepala menolak untuk mendengar apapun Aku terus menulis pesan kemarahan dan menyalahkan Bahkan dia tidak bisa membacanya sekarang Ku harap aku dapat berbicara dengannya sebelum ini terjadi Aku harap ayah mau menerimaku dan mencintaiku apa adanya Dan ternyata itulah yang dia lakukan selama ini Itu aku yang mendorongnya pergi dan tidak ingin melakukan apapun dengannya Aku tidak bisa mengubah masa laluku Tapi aku tahu kalau aku tidak mau membuang waktuku dengan merasa terpojokan dan marah Aku ingin hidup dengan bahagia Merasa bersyukur kepada ayah karena memberikanku kesempatan kedua untuk melakukannya Terima kasih ayah untuk jantungmu yang sekarang berdetak di dalamku Apakah kamu pernah merasa marah kepada keluargamu Dan tidak bisa melupakannya dalam waktu yang lama Jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu Aku akan sangat bahagia Semoga harimu menyenangkan Hai, aku Sheryl Usiaku 17 tahun Pernahkah orang tuamu ikut campur dengan hubungan kamu dengan pacarmu? Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku menceritakan secara jujur tentang hubungan terakhirku dan keluargaku Tonton sampai akhir dan kamu akan melihat bahwa sikap orang tua yang melarang ternyata ada rahasianya Aku baru memasuk SMA dan cukup populer Aku punya banyak teman laki-laki yang menyukaiku Tetapi tidak teman perempuan Aku hanya punya dua teman dan sisanya, ya, kamu akan lihat Banyak yang iri terhadapku Aku seperti mimpi anak laki-laki Aku rasa mereka takut bahwa aku akan merebut pacaran mereka Aku telah berpacaran dengan banyak anak laki-laki Tetapi hubungan itu hanya sementara Kita putus, kadang aku meninggalkan mereka atau mereka meninggalkanku Awalnya selalu baik, tapi kemudian Ada alasannya aku agak tidak nyaman membicarakan hal ini Karena itu tentang Intimasi Semua pria menginginkan lebih dari sekedar jalan-jalan romantis dan ciuman Tapi aku tidak, tapi aku bilang tidak Aku tidak ingin lanjut ke hal yang lebih jauh Orang tuaku lemah larangku untuk melakukannya Mereka ingin aku tetap perlawan sampai aku berusia 18 tahun Mereka memastikan aku pulang tepat waktu Dan tidak membiarkanku untuk menginap di rumah teman Dan aku tidak ingin berbohong kepada mereka Karena aku memiliki hubungan baik dengan mereka Mereka penyayang dan tidak pernah berkata tidak Kecuali Tidur dengan teman laki-laki Aku menyadari sekarang Mengapa? Tapi aku akan bercerita tentang hal itu nanti Ketika aku putus dengan anak laki-laki lain Alex mengajakku kencan Dia seorang yang populer dan para gadis menyukainya Dia keren dan aku menyukainya Kita mulai berkencan dan semua orang iri dengan kita Kita sangat senang Kita pasangan yang sangat serasi Suatu hari Alex bertanya kepadaku Mengapa aku meninggalkan para anak laki-laki itu dengan begitu cepat? Aku malu dan aku mengarah sesuatu Aku takut dia akan mengarah lebih jauh Begitu banyak gadis yang menyukainya dan dia sangat tampan Dan hal itu terjadi Aku hanya berdua di rumahnya Dia mulai menciumku Sulit untuk berhenti Aku sangat menyukainya Aku tidak tahu harus berkata apa Mungkin seharusnya aku tetap tinggal dan melakukannya Tapi orangtuaku menelepon Ketika aku sampai di rumah Mereka mengomeliku dan aku pun menangis Alex memanggilku dan kami bertengkar Aku mencoba menjelaskan tentang orangtuaku Tapi dia pikir aku berbohong dan hanya mengarah cerita Dia marah dan tidak percaya dengan apa yang aku katakan Dan kemudian dia mengirim SMS dan memutuskanku Oh tidak Dia sangat keren dan kami banyak menghabiskan waktu bersenang-senang bersama Aku menelepon dan melepon Berusaha meyakinkannya bahwa kita bisa menyelesaikan Dia adalah pria tertampan di sekolah Dan aku siap untuk melangkah lebih jauh Dia bilang dia akan memberiku kesempatan lain Aku seharusnya bertemu dengannya malam itu Di sebuah mobil Dia menungguku di sana Dan aku siap melakukan itu Kamu tahu? Aku siap melangkah sejauh itu Aku menunggu malam tiba Membuat boneka bantal di tempat tidur Mengenakan pakaian dalam dan jeans terbaikku Dan melongok dari jendela Untuk berhadapan langsung dengan ibuku Pernahkah kamu tertangkap bahasa seperti itu? Tulis di komentar Aku berpikir dia akan marah Tapi ibu lebih terlihat takut daripada marah Dia bahkan tidak membangunkan ayah Sebaliknya dia mengajakku duduk di ruang tamu Dan berkata kita perlu bicara Ternyata ketika ibu berusia 15 tahun Dia punya pacar bernama James Tampan lucu dan sangat menarik Semua gadis ingin menjadi kekasihnya Dan dia juga jatuh cinta dengan ibu Mereka berkencan dan akhirnya mereka melakukannya James bersikeras dan ibu berkata Ya Kemudian tidak pernah menerima telepon ibu Dan ibu belum pernah melihatnya lagi Dan dia mengatakan sesuatu yang menjutkanku James adalah ayahku Awalnya aku tidak percaya Aku pikir aku hanya berbisik ibu Ibu Jadi ibu menyembunyikannya semua ini dariku Dari ayah juga Yang sebenarnya bukan ayahku Oh Tuhan aku merasa lemas Ibu melahirkanku saat berusia 16 tahun Ketika seusia aku dia sudah mengurus bayi Aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya Ya Tuhan Ibu bilang dia tidak ingin hal yang sama terjadi padaku Dan ini bukan tentang hamil Dia bilang dia tahu aku pintar Dan akan memakai perlindungan Tapi ibu merasa hancur dan dipergunakan Karena James mendapatkan hal yang diinginkannya Dan pergi Dia menangis selama beberapa bulan Dan kemudian dia tahu bahwa dia hamil Dia harus menguatkan diri Aku masih kaget Aku memikirkan kembali banyak hal tentang kebahagianku Orang tuaku banyak meminta Tapi aku tidak pernah merasa tidak diinginkan Dan itu bisa berbeda Aku pernah mendengar cerita itu Astaga Pasti mengerikan sekali menjadi anak yang tidak diinginkan Dan ibu pasti kesulitan Dia sendirian Untungnya ayahku kemudian ada di sana untuknya Aku pikir orangtuaku benar Jika seorang pria mencintaimu Dia tidak akan memaksamu untuk tidur dengannya Aku menulis itu ke Alex dan menjauhkan teleponku Aku ingin bersama ibu sekarang Dan besok aku akan lihat apa yang Alex tulis Aku tidak tahu apakah dia akan mengerti Tapi aku tidak marah sekarang Ketika orangtuaku tidak membiarkanku berpesta Apakah orangtua kalian melarangmu? Hal apa yang dilarang? Jika kamu ingin mendapatkan video terbaru Tekan lonceng dan subscribe ke channel ini Like video ini jika kamu ingin orang lain untuk melihatnya Semoga harimu menyenangkan Berikan pelukan untuk orangtuamu